Gubernur Irwan Preno berpesan kepada wali kota dan jajarannya untuk terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Tidaknya itu, mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah juga jadi pesan gubernur dikarenakan Sumatera Barat memiliki banyak pelaku UMKM, selain petani tentunya. Hal ini disampaikan saat paripurna hari jadi kota Padang ke-347 di Gedung Bundar DPRD Padang, Sawahan, Padang Timur. Arahan dan himbuan gubernur, diantaranya kami memberikan apresiasi setidaknya kami waktu rapat koordinasi kota-kobaten lebih 4 kali gubernur mengingatkan kepada bupati wali kota dan juga lebih 3 kali gubernur menyewati kota dan kobaten untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu di tingkat kecamatan. Namun, pada waktu yang lalu, ternyata tidak semuanya kota dan kobaten menyerahkan seluruh perizinan untuk masyarakat di tingkat kecamatan. Namun demikian, kota Padang Alhamdulillah seluruh camatnya dan kecamatannya telah menyelenggarakan paten. Sementara itu, wali kota menyebut setelah hanya dua kecamatan saja yang menerapkan paten, pada 2016 ini seluruh kecamatan telah mengaplikasikannya. Alhamdulillah, kita seperti yang memang ditekan oleh Pak Gubernur, benar, itu berkali-kali Pak Gubernur sampaikan pada tahun 2015 yang lalu. Alhamdulillah, kita akhir tahun 2015 sudah kita laksanakan paten di seluruh kecamatan. Nah, itu sudah berjalan dan kemudian baik selesai persana juga sudah menuhi dan perangkatnya juga sudah. Nah, cuma memang dalam implementasinya ini memang perlu kita pengawasan dan kemudian perlu penguatan-penguatan SDM dan juga kelengkapan-kelengkapan sana-persana yang lainnya perlu kita tingkatkan. Pak, ke Padang Barat kan butuh pembangunan kantor kecamatan juga, termasuk pada selatan, itu bagaimana Pak? Ya, pembenahan pembangunan kantor dalam rangkaan untuk pelayan publik kan memang kita perlu ditaskan. Nah, sekarang ini terhentuk perencanaan dari masing-masing kecamatan. Sementara wakil wali kota Padang, M. Zalmi, menyebut perlunya kota Padang menjadi metropolitan dengan syarat bekerjasama dengan kota-kota tetangga seperti Solok, Lubuk Alung, Pariaman, dan Painan. Kota Padang ini kota besar, ibu kota provinsi, dan penduduknya sesungguhnya sudah lebih 1 juta. Oleh karena itu, konsep Padang ke depan itu harus bisa membangun jaringan kerjasama. Terutama dengan daerah hinterlannya, yaitu Padang berbatasan ke Padang Friaman, harus bisa kerjasama. 10 orang juga dianugerahkan pin emas sebagai penghormatan atas sumbang sihnya kepada kota diantaranya Basril Jabar dan Beni Wendri Birut Semen Padang.